Halo semuanya, selamat datang di channel Geng 05. Dan seperti biasa, saya akan membuat konten movie storyline. Dan film yang akan dibahas kali ini adalah film India yang berjudul Satya Prem Kikata. Oke, tanpa berlama-lama di intro, mendingan kita langsung saja ke alur filmnya. Kisah diawali dengan seorang pria yang baru bangun dari tidurnya yang bernama Satya Prem. Atau yang biasa dipanggil satu oleh orang-orang. Satu lalu membersihkan rumah karena memang ia yang selalu bersih-bersih rumah. Dikarenakan satu tak bekerja alias pengangguran. Oleh karena itu juga satu dibandang rendah oleh semua orang, mau itu keluarganya maupun tetangga. Satu juga sudah cukup tua dan semua orang sepantaranya sudah menikah. Hanya dia seorang yang masih melajang di daerahnya. Di hari itu ada tetangga satu yang sedang menikah. Satu tak ikut merayakannya, ia malah marah-marah karena tetangganya yang menikah itu bahkan enam tahun lebih muda dari satu. Mengapa nasib satu seperti itu? Bahkan saat ia jatuh cinta, ia ditolak. Cerita pergi ke satu tahun yang lalu, di mana satu pergi ke sebuah acara di Amedabad. Di acara itu satu bertemu dengan seorang penyanyi dan penari lokal yang bernama Khadha. Satu pun langsung jatuh cinta dan satu ini orangnya sangat terbuka. Satu akan langsung berbicara tanpa berpikir. Setelah acara selesai, satu menemui Khadha dan langsung mengungkapkan perasaannya. Kata hanya bilang jika pacarnya sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Satu lalu bertanya apakah pacar kata itu serius atau hanya bermain-main. Bila hanya bermain-main, satu akan menunggu sampai kata dan pacarnya putus. Kata bilang, untuk apa? Apakah satu akan menggantikannya? Satu bertanya, siapakah nama pacar kata? Khadha menjawab, Tapan. Satu lalu bilang jika tapan dan kata terdengar tak cocok. Tak ada hashtag yang pas untuk tapan dan kata. Khadhaji hanya tersenyum dan bertanya, Begitukah, lalu siapa namamu? Tanya Khadhaji. Satu menjawab, Satya Prem. Dengan tersenyum satu bilang, jika tagarnya akan menjadi Satya Prem Ki Khadha. Kisah cinta sejati ucap satu. Satya Prem Ki Khadha. Kisah cinta sejati ucap satu. Khadhaji tetap menjawab dan hanya tersenyum. Tiba-tiba datanglah tapan dengan mobilnya. Khadhaji pun langsung masuk ke mobil pacarnya. Sedangkan satu langsung minder dan ya, bisa dikatakan ia sedar diri dan langsung mundur. Itu kejadian di tahun lalu. Di masa kini, Satu masih belum menemukan wanita yang ia sukai setelah Khadhaji. Khadhaji memang dari keluarga kelas atas. Di daerah itu, keluarga Kata memiliki toko manisan yang besar. Ayah Satu pergi ke toko manisan milik keluarga Khadhaji. Dan saat itu Ayah Satu mendengar dari karyawan di toko, bila Khadhaji putus dengan pacarnya yakni tapan. Ayah Satu pun memberitahu anaknya bila Khadhaji sudah putus dengan pacarnya. Dan kini adalah kesempatan bagi Satu untuk mendekati Khadhaji. Satu pun sangat senang mendengar berita itu. Dan ia langsung bersiap untuk mendekati wanita yang ia sukai sejak tahun lalu. Seperti yang diketahui Khadhaji adalah penyanyi dan penari lokal. Satu pun pergi ke acara yang sama saat pertama kali ia bertemu dengan Khadha di Amedabad. Berharap ia bisa bertemu lagi dengan Khadhaji di tempat itu. Namun Khadhaji ternyata tak tampil. Kelurga Khadhaji yang hadir di tempat itu ditanyai oleh Satu. Dimanakah Khadhaji mengapa ia tak tampil? Ayah Khadhaji bilang jika putrinya tak akan tampil di malam itu karena sedang tidak enak badan. Ayah Khadhaji langsung mengajak Satu dan ayahnya untuk masuk dan mengikuti acara di Amedabad itu. Ayah Satu lalu menyuruh anaknya untuk pergi ke rumah Khadhaji. Ini kesempatan bagi Satu untuk lebih dekat dengan Khadhaji. Terlebih Khadhaji di rumah sendirian. Semua keluarganya sedang di acara itu. Setelah mendengar saran dari ayahnya, Satu pun langsung menuju ke rumah Khadhaji. Dengan sekuter tua miliknya, Satu sangat percaya diri bila ia akan mendapatkan pasangannya di malam itu. Satu yang masuk secara diam-diam ke rumah Khadhaji. Melihat Khadhaji berdiri di balkon kamarnya. Satu lalu memanjat menggunakan tangga dan ia menyapa Khadhaji. Tapi Khadhaji tak merespon dan saat Satu mendekati Khadhaji. Tiba-tiba Khadhaji pingsan dan setelah dilihat-lihat lagi tangan Khadhaji berdarah. Ternyata Khadhaji sedang berusaha melakukan bundir. Satu langsung membawa Khadhaji ke rumah sakit dan bagusnya Khadhaji masih bisa diselamatkan. Setelah sadar Khadhaji pun marah pada Satu karena telah menyelamatkannya. Satu kebingungan mengapa Khadhaji marah-marah seperti ibu Satu. Khadhaji bilang jika ia tak butuh diselamatkan karena ia memang berniat untuk gunuh diri. Satu menanyakan mengapa Khadhaji ingin mati. Khadhaji tak menjawab dan menyuruh Satu untuk pergi saja dari sana. Keluarga Khadhaji lalu datang dan terlihat ibu Khadhaji sangat khawatir. Satu lalu meninggalkan ruangan itu dan ayah Khadhaji mengejar Satu. Ayah Khadhaji menanyakan apakah Satu temannya Khadhaji. Satu menjawab bukan. Ia datang karena ia menyukai Khadhaji. Memang Satu kalau ngomong gak mikir dulu. Dengan beraninya Satu bilang pada ayah Khadhaji bila ia menyukai Khadhaji. Satu juga berkata bila ia mendengar Khadhaji sudah putus dengan pacar sebelumnya. Jadi ia datang untuk mengungkapkan perasaannya. Ayah Khadhaji pun berkata bila Satu bahkan gak berpikir sedikit pun sebelum berbicara. Satu bilang memangnya apa yang perlu dibikirkan Sat akan mengatakan kebenaran. Ayah Khadhaji lalu menemui putrinya dan ia bilang jika Khadhaji bahkan tak bisa memotong sarafnya dengan benar. Berkabung 13 hari lebih baik daripada seumur hidup. Ibu Khadhaji langsung membawa suaminya pergi dari ruangan itu. Ibu Khadhaji memarahi suaminya karena mengatakan kata-kata buruk terhadap putri mereka. Mengapa ayah Khadhaji tak carikan saja calon suami yang baik untuk khadha? Ayah Khadhaji bilang jika ia sudah membawa enam lamaran untuk khadha. Namun enam keluarga itu tak ada yang memberi jawaban. Semua orang tahu apa yang terjadi di antara khadha dan pacarnya dahulu yakni Tapan. Ucap ayah Khadhaji. Khadhaji lalu meminta adiknya untuk mencari nomor laki-laki yang telah menyelamatkannya. Setelah mendapatkan nomor satu, Khadhaji langsung menghubungi satu dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Ketika itu satu sedang mabuk bersama ayahnya. Satu yang melihat pesan ucapan terima kasih dari khadhaji memberitahu ayahnya. Ayah satu pun memberi saran agar satu membalas pesannya dengan bilang It was my pleasure atau dengan senang hati. Satu hanya berkata jika khadhaji mencoba bunuh diri. Bagaimana itu menjadi kesenangan dari satu? Akhirnya satu membalas pesan kata dengan mengatakan It was my pleasure dengan senang hati. Satu pun menyesal karena mendengarkan saran ayahnya. Khadhaji belum menjawab pesan dari satu setelah enam menit. Namun pada akhirnya kata membalas pesan satu dengan sebuah emoji senyum. Satu sangat senang dan berpikir bila cintanya akan berhasil kali ini. Pada keesokan harinya dengan membawa bunga satu pergi ke rumah kata. Saat bertemu khadhaji nampak terdiam. Ia tak bersemangat dan biasa saja saat melihat satu. Benar-benar berbeda dari bayangan satu. Satu lalu bilang jika ia berterima kasih karena khadhaji masih hidup. Jika kata pergi meninggalkan dunia ini maka. Kata bertanya maka apa? Satu bilang maka bagaimana cara membuat tagar Satya Premki kata. Setelahnya satu pergi dan ayah kata melihat satu yang benar-benar terlihat mensintai kata. Dan akhirnya kisah cinta dimulai. Satu berkencan dengan kata mereka terlihat sangat bahagia. Kencannya juga sangat romantis dan tempatnya indah sekali. Dan inilah satu yang tersenyum ketika masih menutup matanya alias masih tertidur. Ya ternyata itu semua hanyalah mimpi dari satu. Keluarga satu sedang sarapan dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Ayah satu pun membuka pintu dan ternyata yang datang adalah ayah dan ibu dari kata J. Mereka membawa lamaran untuk kata menikah dengan satu. Namun ketika itu orang tua kata melihat satu yang masih tertidur walau matahari sudah sangat tinggi. Ayah kata pun berpikir apakah ia akan menikahkan putrinya dengan pria seperti satu. Namun saat satu tidur ia mengikau dan menyebut nama kata. Hal itu pun membuat ayah kata senang karena artinya satu memang benar-benar mencintai kata. Satu dibangunkan oleh ayahnya. Satu yang mulai membuka mata lalu bilang jika ia bahkan bisa melihat orang tua kata di mimpinya itu. Ayah satu pun bilang jika itu bukanlah mimpi namun itu kenyataan. Satu sedikit terkejut. Ayah kata kemudian berbicara dengan ayah satu dan ia bilang ingin melamar satu untuk kata. Satu langsung tersenyum semeringah dan impiannya untuk menikah dengan kata benar-benar akan terwujud. Satu langsung mengajak orang tua kata berbicara. Ia meminta agar mereka tak mengatakan tentang usaha penuh diri dari kata. Karena jika ibu satu mengetahui hal itu ia akan berpikir bila ada yang mencurigakan. Tapi satu pun sadar saat itu jika memang ada hal yang mencurigakan. Bagaimana tiba-tiba orang tua kata melamar satu. Memangnya apa yang spesial dari satu. Ia bahkan tak bekerja. Ayah kata kemudian bilang bagaimana mungkin satu tak bekerja. Ia menyelamatkan hidup kata dan ia juga memimpikan kata dalam tidurnya. Satu mencintai kata dan itu adalah pekerjaan. Lagipula ia senang satu tak memiliki pekerjaan. Ayah kata memiliki toko versi yang terbesar di Ahmedabad. Dan hari ini ayah kata merasa telah menyerahkan kata dan tokonya pada orang yang tepat. Satu hanya tersenyum. Ini benar-benar seperti mimpi. Ia yang pengangguran dan tak punya apa-apa akan menikah dengan wanita impiannya dan mendapatkan pekerjaan pula. Kata ia mengetahui akan dinikahkan dengan satu menolak. Ia belum mau menikah. Namun ayah kata mengancam putrinya. Ia mengeluarkan sila dan ia bilang jika kata tak memenikah maka ayah kata itu Akan melakukan hal yang sama seperti kata sebelumnya. Namun tak seperti kata ayah kata itu tak akan ragu. Kata akhirnya menerima pernikahannya dengan satu walaupun ia tak memiliki perasaan pada satu. Dan ia juga sebenarnya masih belum mau menikah. Singkat cerita pernikahan satu dan kata dilangsungkan. Satu sangat senang sedangkan kata terlihat datar. Kata dibawa pulang oleh satu. Mereka akan tidur di lantai dua. Namun di malam itu kata langsung meminta untuk tidur karena ia lelah. Satu yang mengharapkan hal lain cukup pecewa namun ia pun akhirnya tidur. Ketika sedang tidur satu mendengkur sehingga kata bilang ia terganggu dan tak bisa tidur. Akhirnya satu keluar dari kamar dan ia tidur di ruang tengah. Satu mencoba beberapa metode untuk menghilangkan dengkurannya agar ia bisa tidur dengan istrinya. Namun ia masih gagal. Selama kurang lebih satu bulan satu tidur di kamar ayahnya. Satu pun mulai berpikir bila kata hanya beralasan. Di suatu malam satu memakan bawang putih agar menghilangkan dengkurannya. Ia lalu mencoba untuk tidur bersama kata. Ketika itu kata menanyakan apa yang dilakukan oleh satu. Satu pun bilang ia ingin tidur dengan istrinya. Kata hanya menanyakan apakah mereka harus tidur bersama. Ayah dan ibu satu juga suami istri namun mereka tidur terpisah. Satu pun bilang jika ayah ibunya tidur terpisah setelah adik satu yakni sejal lahir. Tapi sebelum itu tentu mereka tidur bersama dan memiliki anak juga. Kata langsung bilang jika ia tak ingin ada sejal dalam hidup mereka. Yang dimaksud kata adalah ia tak ingin memiliki anak. Kata menyuruh satu pergi dan mendengkurlah sepanjang malam di kamar ayahnya. Satu membawa pantal dengan raut wajah kecewa. Tiba-tiba satu berbalik dan menanyakan apakah dengkuran satu hanya dijadikan alasan oleh kata karena kata tak mau melakukan hubungan suami istri. Kata Haji langsung bilang ia tak perlu beralasan untuk hal itu. Ia bisa langsung mengatakannya pada satu bila ia tak mau melakukan hubungan tersebut. Kata sedikit berpikir dan kemudian menjawab bila ia sebenarnya adalah seorang aseksual. Ia tak memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seperti itu. Satu bilang bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Lalu bagaimana saat kata bersama pacarnya dahulu. Apakah mereka tidak melakukannya? Kata menjawab ia tidak melakukan hal itu juga karena itulah Tapan meninggalkannya dahulu. Satu dapat meninggalkan kata juga jika ia mau. Satu yang mendengar hal itu sangat kecewa dan sedih. Ia sudah menikah dengan kata sebulan lebih. Namun mereka belum melakukan hubungan seperti yang seharusnya. Di malam itu satu benar-benar kecewa. Ia benar-benar hancur karena istrinya bilang tak ingin melakukan hubungan suami istri. Kata menangis. Ia lalu mengingat satu tahun yang lalu ketika satu mencoba mendekatinya dan kata pergi bersama pacarnya yakni Tapan. Ketika itu kata tak terlihat memiliki kelainan dan ia terlihat tertarik juga pada lawan jenis. Sin lalu diperlihatkan kata yang di rumah sakit dan melakukan aborsi. Dan mungkin karena hal itu juga kata sebelumnya ingin mengakhiri hidupnya. Pada keesokan harinya ketika satu bekerja di toko milik ayah kata satu tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Mertua satu yang melihatnya lalu meminta maaf dan bilang pada pelanggan jika satu adalah karyawan baru. Jadi ia tidak mengerti. Satu yang tak diakui oleh ayah mertuanya tambah kesal. Ayah kata lalu berbicara dengan satu. Satu pun memberitahu mertuanya tentang masalah dari kata yang tak tertarik dengan lawan jenis. Ayah kata bilang jika hal itu tidak mungkin. Ia bilang jika itu pasti hanya alasan dari kata. Sebelumnya kata mencoba bunuh diri. Mereka tak tahu seperti apa mental yang dimiliki oleh kata. Jadi ia minta agar satu mencoba untuk membuat kata nyaman bersamanya. Lalu mereka akan lihat semuanya akan baik-baik saja. Setelah dinasehati oleh ayah mertuanya. Satu pun akan mencoba membuat kata senang dan nyaman ketika bersama satu. Satu akan pulang cepat. Di rumah kata dinasehati juga oleh ayah satu. Karena ayah satu pun tak suka bila putranya tidur terpisah dengan istrinya. Tiba-tiba satu datang. Ia menanyakan ada apa. Ayah satu tak mengatakan apapun. Ia membawa teh dan pergi. Satu menyembunyikan bunga yang ia bawa untuk kata di belakang. Ia tak mau ayahnya melihat hal itu. Karena itu ia menghadap ayahnya yang hendak pergi dari sana. Namun kata pun melihat satu yang menyembunyikan bunga di belakangnya. Kata hanya tersenyum melihat hal itu. Satu kemudian memberikan bunganya pada istrinya. Ia mengucapkan selamat satu bulan pernikahan. Kata lalu berkata bila biasanya pasangan akan memberikan bunga warna merah untuk momen seperti itu. Satu kemudian menjawab jika ia tahu. Namun sebelum menjadi pasangan ia akan menjadi teman terlebih dahulu bagi kata J. Mereka berdua lalu pergi ke pesta ulang tahun dari kekasihnya adik kata yakni Kinjal. Kekasih Kinjal berulang tahun dan akan mengadakan pesta sampai pagi. Dan kekasih Kinjal itu adalah teman dari Tapan. Tapan pun akan datang ke pesta itu. Mendengar nama Tapan kata J langsung gak mud dan akhirnya satu yang melihat hal itu langsung mengajak istrinya pergi dari pesta tersebut. Di jalan kata bertanya pada suaminya mengapa mereka buru-buru pergi dari pesta itu. Satu menjawab bila di pesta tunangan Kinjal ada makanan Cina sedangkan satu tak menyukai makanan Cina. Jadi untuk kata berlama-lama di pesta. Satu mengajak kata makan di jalan. Mereka bergancan setelah menikah dan satu terlihat sangat senang dan bahagia. Kata juga tak terlihat murung. Ia juga bergembira saat jalan-jalan dengan suaminya. Semakin lama mereka pun semakin dekat. Hingga akhirnya kata mengajak satu untuk tidur di kamar mereka. Kata lalu mengatakan yang sebenarnya bila ia berbohong tentang aseksual. Satu tak marah ia jujur senang karena ternyata istrinya normal dan tentu mereka bisa melakukan hubungan yang seharusnya. Satu mencoba mendekati kata dan hendak melakukan hal itu. Namun tiba-tiba kata berteriak dan bilang. Melihat hal itu, Satu mencoba menenangkan istrinya. Kata lalu pergi ke kamar mandi sedangkan Satu yang sudah mengetahui. Bila istrinya pernah dilecahkan oleh Tapan begitu marah dan kecewa. Kemaran Satu juga dirasakan oleh keluarganya. Satu terlihat berbeda dari biasanya. Satu kemudian pergi ke rumah mertuanya, ia menemui ayah kata dan ia marah-marah karena ayah kata telah menyembunyikan hal penting tentang kata. Di sini belum jelas hal penting apa yang dimaksud oleh Satu. Satu lalu meminta ayah mertuanya untuk mengatakan kebenaran tentang kata. Akhirnya mertua Satu bilang jika semua ini memang salahnya. Sebelum menikah dengan Satu, Kata berpacara dengan Tapan dan hubungan itu membuat Kata hamil. Ayah kata bilang pada Satu, bila Kata membuat masalah dalam hidup Satu, beri saja dia tempran yang keras dan dia akan baik-baik saja. Satu langsung marah dan hendak menampar mertuanya. Tapi Satu menahannya dan Satu terdiam. Hingga akhirnya ia bilang bagaimana ayah kata tak tahu apa yang terjadi pada putrinya sendiri. Kata dipanggil oleh keluarga Satu dan ditanyakan apa yang sebenarnya terjadi di antara Satu dan Kata. Kata dengan jujur mengatakan bila dahulu ia pernah dilecahkan oleh pacarnya yang ditapan. Kemudian sejak saat itu Kata takut dekat dengan laki-laki. Karena itu juga Kata tak bisa tidur dengan Satu. Keluarga Satu yang mendengarnya terkejut dan sedih. Di rumah Kata, Satu juga mengatakan yang sebenarnya pada ayah dan ibu Kata. Karena selama ini orang tua Kata taunya, putri mereka berhubungan dengan Tapan secara sukarelah. Tanpa tahu bila putri mereka dilecahkan oleh Tapan. Setelah itu Satu pergi ke kantor Tapan dan Satu yang menemui Tapan langsung menghajarnya dan memukulinya tanpa henti. Satu meluapkan emosinya dan menghajar Tapan dengan penuh kemarahan. Satu pun ditanggap oleh polisi. Ayah Satu datang memberi jaminan. Tapi Satu bisa langsung keluar dan tak perlu membayar uang jaminan. Karena Tapan tak melaporkan penyerangan yang dilakukan oleh Satu. Tentu saja Satu mengetahui Tapan tak akan melapor karena Tapan takut lecehan yang ia lakukan terhadap Kata akan terpongkar. Satu mengajak Kata untuk berlibur supaya mereka bisa lebih dekat. Ia mengajak Kata berkemah. Hingga akhirnya di malam hari di sebuah tenda, Kata ternyata masih takut ia belum siap untuk itu. Di pagi hari ketika Satu baru bangun, ia melihat Kata yang sedang berdiam di pinggir danau. Satu lalu menghampiri istrinya dan Kata saat itu bilang jika sepertinya ia tak akan pernah bisa melakukan hubungan dengan Satu. Satu kemudian bilang jika ia tak mempermasalahkan hal itu, ia bisa berteman dengan Kata. Kata menanyakan apakah Satu yakin dengan hal itu. Satu menjawab yakin 100%. Kata Ji lalu memeluk Satu sambil meminta maaf. Meskipun begitu, Satu tetap merasa sedih. Mengapa hidupnya seperti itu? Dari dulu ia tak pernah punya pacar. Bahkan sampai kini ia menikah, dia masih belum mendapatkan kebahagiaannya. Di suatu hari diadakan upacara pemujaan di rumah mertua Satu. Satu dan keluarganya datang. Ketika itu Satu membawa surat tuntutan yang harus ditandatangani oleh Kata untuk memasukkan Tapan ke penjara. Ketika itu, Ayah Satu mencoba membujuk anaknya agar tak melakukan itu. Karena jika kasus pelecehan Tapan kekata dibuka, mungkin Tapan akan dihukum namun keluarga mereka akan kena imbasnya. Orang-orang akan bergosip tentang mereka. Satu tetap kekeh dan akan melaporkan Tapan atas kejahatannya. Ayah Satu lalu bilang jika hal yang dikatakan oleh Satu terdengar bagus hanya di film. Di kehidupan nyata terdapat keterbatasan dalam masyarakat. Satu kemudian bilang jika ayahnya sudah hidup dengan penghasilan istri dan putrinya selama ini. Ayah Satu juga meminjam uang dari bibi Satu untuk memulai tiga bisnis dan semuanya gagal. Lalu mengapa sekarang ayahnya memikirkan tentang masyarakat? Ayah Satu terkejut dan sedih karena putranya mempermalukannya di depan umum. Ia bilang jika Satu baru menikah selama dua bulan tapi sudah bisa mempermalukan ayahnya demi istrinya. Satya Prem kemudian menjawab jika ia bisa meninggalkan seratus istri seperti itu demi ayahnya. Namun kali ini bukan tentang memilih ayah atau istrinya. Ini tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan ayahnya salah kali ini. Tiba-tiba Kata bilang jika ayah Satu benar tidak akan ada yang mengerti. Tak akan ada yang mempercayainya dan Kata bahkan tidak ingin mencoba menjelaskan atau meyakinkan siapapun. Satu menanyakan kenapa? Kata lalu bilang jika tidak ada orang yang penting. Bodoh amat dengan pemikiran orang lain. Satu pun berkata semua orang bisa masa bodoh tapi Tapan akan masuk penjara. Satu sudah menyelamatkan hidup Kata dan menjadi pahlawan bagi Kata. Namun Satu ingin agar Kata menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Ia meminta Kata tanda tangan surat tuntutan terhadap Tapan Manik. Kata terdiam dan ia masuk ke rumah. Satu pun menyusul istrinya dan Satu bilang jika ia tak akan memaksa Kataji. Jika Kata tak mau mengajukan kasusnya maka tak apa-apa. Kataji lalu bilang jika ada hal yang tak baik. Dia berani untuk mengagiri hidup dengan penuh diri namun ia tak berani mengambil pulpen dan menandatangani surat-surat pengadilan. Kata siap menyalahkan dirinya sendiri dan menderita seumur hidup. Tapi orang yang sebenarnya bersalah sedang menikmati hidupnya sepenuhnya. Dan hal yang paling buruk adalah diri Kata sendiri tak menyadari ia bahkan tak berjuang demi dirinya sendiri. Tapi Kata melakukan satu hal yang benar dalam hidupnya yakni menikahi Satya Prem. Kata Taji memeluk suaminya dan berterima kasih. Ia lalu menandatangani surat tuntutan itu dan akan memenjarakan Tapan. Diperlihatkan Tapan yang ditangkap oleh polisi. Satu dan kata ada di sana mereka pun terlihat cukup puas. Film pun berakhir. Baiklah teman itu saja di video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa. Terima kasih untuk menonton. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.